Jadwal Balap MotoGP 2024 Kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor sudah menyelesaikan semua seri barang musim 2023 Kini para pembalap dan tim langsung bersiap untuk mengikuti MotoGP 2024 MotoGP 2024 sendiri sangat menarik karena beberapa pembalap top ganti tim Seperti Mark Marquez yang meninggalkan Repsol Honda dan bergabung dengan Crescini Ducati Lalu ada Franco Morbidelli yang pengkang dari tim Yamaha dan memilih memperkuat tim Prima Bramac Ducati Baik Marquez maupun Morbidelli sama-sama meninggalkan tim pabrikan untuk bergabung dengan tim satelit Ducati Sementara itu MotoGP secara resmi mengumumkan jadwal sementara balapan untuk musim 2024 Dan total ada 22 seri dengan rincian 11 balapan sebelum musim panas dan 11 lagi sesudah musim panas Yang menarik dari daftar kalender MotoGP 2024 adalah kembalinya sirkuit Losail Qatar Sirkuit Losail Qatar sebagai seri pembuka MotoGP Qatar bakal menggelar balapan pada 10 Maret 2024 Pada musim 2023 sirkuit Losail mengalami renovasi sehingga dipindahkan menjadi seri ke-19 pada 19 November 2023 Pusai MotoGP Qatar, rombongan kejuaraan dunia balap motor akan menuju Portugal di sirkuit Portimao 24 Maret 2024 Pusai Portugal, turut-turut MotoGP Argentina dan Amerika Serikat bakal dikelar back-to-back pada 7 April dan 14 April Lantas bagaimana dengan MotoGP Mandalika di sirkuit Mandalika Lombok Pada musim 2023, Mandalika berstatus seri ke-15 pada 15 Oktober Untuk MotoGP 2024, MotoGP Mandalika menjadi seri ke-17 dan dikelar pada tanggal 29 September Yang artinya maju ke timlang musim 2023 Pada kalender sementara MotoGP 2024, nama balapan Kazakhstan kembali masuk Pusai dibatalkan pada tahun 2023 Sirkuit Sokol Internasional harus terlebih dahulu menjalani homologasi Jika kembali batal, Hungaria lah akan menjadi pengganti Berikut daftar kalender sementara MotoGP 2024 Terima kasih telah menonton!